Info GTK Anda belum valid, jangan-jangan mata pelajaran yang Anda ampuh tidak linier dengan sertifikat pendidik Anda. Nah sekarang saya akan jelaskan bagaimana ketentuan yang benar berdasarkan Permendikbud yang baru yaitu nomor 7 tahun 2024. Mari menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Sekali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan yang terbaru tentang linieritas mata pelajaran yang kita ampuh dengan sertifikat pendidik yang kita punya. Nah ini berdasarkan Permendikbud yang baru yaitu Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2024. Nah ini adalah peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Saya ambil yang penting-penting saja, ya tidak semua saya bacakan ya. Yang pertama adalah yang penting adalah pasal 2 bahwa guru itu mengajar pada 3 hal. Pertama adalah bidang tugas atau mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Nah bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran sebagaimana pada ayat 1 didasarkan pada struktur kurikulum. Lanjut. Nah pada pasal 3, kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian ditetapkan oleh menteri. Yang kedua, kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Nah jadi ini ada dua, untuk yang guru di bawah naungan kementerian maka ketentuan linearitas itu ditentukan oleh kementerian. Nah selanjutnya peraturan menteri nomor 7 tahun 2024 tadi itu diberikan regulasi turunan yaitu keputusan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Republik Indonesia nomor 449-P-2024 tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi. Kan tadi ada dua macam, kalau guru kemenak maka yang mengatur adalah kemenak. Nah untuk yang di bawah naungan kemenikbud yang mengatur adalah kemenikbud. Nah ini maka untuk itu kemenikbud menerbitkan keputusan menteri. Oke, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1, nah tadi kan di pasal 3 ayat 1 di peraturan menteri nomor 7 tadi itu untuk kesesuaiannya itu ditentukan oleh mendikbud. Ya sekarang maka ditetapkan kemen, jadi ini berdasarkan pasal 3 yang tadi ya. Oke, nah ini lampiran 1, ini saya ambil yang penting-penting saja agar kita tidak salah dalam memahami linearitas. Ini yang kita kupas adalah lampiran 1 dulu ya, lampiran 1 ini membahas tentang linearitas guru taman kanak-kanak ya. Pertama, kalau guru punya sertifikat guru kelas TK atau guru kelas, guru kelas RA atau guru bimbingan konseling itu linear dengan guru kelas yang mengajar di TK. Jadi maksudnya begini, guru yang mengajar di TK itu boleh dari guru kelas TK atau guru kelas SD ya, boleh juga menjadi guru TK, kira-kira begitu ya. Guru kelas RA atau guru bimbingan konseling. Jadi guru BK itu linear kalau mengajar di guru kelas TK atau mengajar di sekolah TK. Jadi andekan kita tidak punya sertifikat pendidik guru TK, tetapi kita punya sertifikat sebagai guru BK, maka kita linear mengajar di TK, begitu ya. Selanjutnya lampiran 2 ini untuk SD ya. Nah SD ini yang harus dipahami bahwa sekarang ini ya, guru kelas itu bisa diampu oleh guru MAPL ya. Nomor 1 dulu ya, guru kelas TK itu boleh mengajar di kelas SD, tapi fase A. Jadi kalau sertifikat pendidiknya adalah guru kelas TK, hanya linear kalau mengajarnya hanya di fase A sebagai guru kelas. Begitu juga kalau sertifikat pendidiknya adalah guru kelas RA, maka juga linear dengan guru kelas fase A. Nah guru kelas SD umum itu berarti bisa mengajar menjadi guru kelas di semua fase, fase A, fase B, fase C. Jadi kalau sudah ada keterangan fase, berarti seluruh fase. Guru kelas MI jawabnya itu, nah sekarang matematika. Nah kalau kita punya sertifikat matematika, linear kita menjadi guru kelas. Nah ini yang sering dimermasalahkan gitu kan, jadi kalau guru kelas tidak linear menjadi guru matematika, tapi guru matematika itu boleh atau linear sebagai guru kelas mengajar SD di fase A, fase B, fase C. Nah guru pendidikan kewarganegaraan, guru sertifikatnya pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, fisika, IPS, ini boleh menjadi guru kelas atau linear menjadi guru kelas. Nah selanjutnya ini untuk yang SMP. Nah SMP ini yang perlu dipahami adalah informatika sama prakarya. Nah informatika ini boleh diajar oleh guru yang punya serdik matematika. Jadi kalau kita punya serdik matematika, maka linear mengajar matematika, linear juga mengajar informatika. Jadi kalau di SMP tidak ada guru informatika, maka boleh diajar oleh guru yang punya serdik matematika. Begitu juga guru IPA, ya guru IPA baik terpadu maupun yang tidak terpadu itu juga boleh mengajar informatika. Nah juga boleh mengajar prakarya. Jadi prakarya itu kalau tidak ada gurunya, maka boleh diajar oleh guru IPA. Karena prakarya ini susah, karena tidak ada mata kuliah prakarya di perguruan tinggi. Nah lanjut ya, guru TIK, nah ini ya, bukan guru TIK, guru yang punya serdik TIK itu boleh mengajar prakarya, boleh mengajar TIK, boleh mengajar informatika. TIK ini kurikulum 2013, informatika kurikulum 2000, eh kurikulum Merdeka. Nah, guru geografi, sejarah ini tentu linear dengan mata pelajaran IPS. Nah ini guru ekonomi, nah guru ekonomi ini boleh juga mengajar prakarya. Nah kalau sejarah, di sini tidak boleh. Sejarah tidak boleh mengajar prakarya, tapi guru ekonomi boleh mengajar prakarya. Guru biologi juga boleh mengajar prakarya dan informatika. Jadi di sini perhatikan, geografi dan sejarah itu tidak linear dengan prakarya. Tapi guru ekonomi linear dengan prakarya. Nah guru biologi luar biasa, bisa mengajar IPA, bisa mengajar prakarya, bisa mengajar informatika. Nah kemudian PPKN tentu akan linear dengan PPKN dan juga linear dengan pendidikan Pancasila. Nah ini guru fisika, guru fisika ini seperti guru biologi ya, boleh mengajar IPA, boleh mengajar prakarya, boleh mengajar informatika. Nah ini prakarya ini ya, boleh diajar oleh berbagai macam guru yang punya serdik teknik kontruksi baja, teknik kontruksi kayu, teknik kontruksi batu dan peton, sampai di teknik fabrikasi logam ini semua linear dengan prakarya. Artinya guru yang punya serdik seperti di sini ya, teknik-teknik ini itu boleh atau linear mengajar prakarya. Oke sekarang kita lihat yang SMA ya, nah SMA ini juga hati-hati ya, ini sama dari matematika. Matematika itu boleh mengajar matematika umum ya, boleh mengajar matematika peminatan, kurikulum 2013 ya, boleh juga mengajar matematika lanjut. Ya jadi kalau kurikulum 2013 namanya matematika peminatan, kalau kurikulum medika namanya matematika tingkat lanjut. Nah juga linear dengan informatika tetapi kelas 10, ya perhatikan hanya kelas 10. Jadi guru yang punya serdik matematika itu boleh mengajar informatika tetapi hanya kelas 10. Nah begitu juga yang guru IPA, maksudnya guru yang punya serdik IPA itu boleh juga mengajar informatika tetapi kelas 10. Nah sekarang yang untuk SMK, nah ini SMK beda dengan SMA, misalkan kalau matematika di SMA itu linear dengan informatika ya, tetapi kalau di SMK matematika tidak boleh mengajar informatika, tidak ada di sini linearitasnya terhadap informatika. Oke sampai di sini saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.